wala lor lor, udah 7 tahun lebih merantong udah kok balas jalan kaki, bangkrut sih kamu ya wih teman lama jangan deket-deket kamu maaf nih teman pak lor, mungkin minta surat miskin iya lor ya, aduh kasihan juga lor mau aja bangkrut, mau bantu gue yang katanya iya, kan cuma ucapannya aja ini kan yang nyakitin kita pulang, 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 pulang dari pak rakut sakit kenapa harus tersinggung? dan ini nyata-nyata pak lori ini mau bantu kalian kenapa harus tersinggung? kalau pak lori ini mau bantu kalian itu murni dari kantong pribadi bukan dari pemerintah selamat menikmati 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 cerosa cerewet terus weng jenangnya wong ngurit yuk kadang-kadangnya gini yang penting kita harus manjada yajid manjada wong jadah kamu temen-temen yajid mongko memperoleh opos ngardem kenapa sih terus kok iya itulah itulah weng makanya itu makanya orang hidup di dunia itu harus haplumin Allah haplumin anak udah terus ini udah banyak nih udah mendengar ini kamu menghasilkan itu aja tuh dikumpulin kita jual katanya anak kamu mau ini mau sekolah apa-apa itu kemarin ya inilah adanya segini seperti dulu kalau masih kurang ya masih terus bikin yang penting masih berasaan saya bersekolah anak saya asli semangat betul cuman memang itu biayanya itu yang agak gendalanya jaman sekarang itu kan semua duit mau pipis juga pakai duit jajan duit yang tua-tua harus inilah harus beri atin Andaikan ini ada orang membantu kita apa bikin ini sama mesin itu mungkin kita nggak terlalu capek gini weng ya Oh bikin pecah gini ya mesin pecah iya pokoknya ini tinggal dimasukin nanti udah udah ngirat sendiri ngomongin mesin orang kita manual aja kayak gini asal kita sehat biar beri Alhamdulillah dikit-beri masalah untuk makan kemarin aja lartu untung terus-terus iya makanya kan aku ngomong kalau seandainya ada orang membantu gitu loh udah kapan-kapan yang penting kasih tau lah gimana ini galih rumahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ini maaf Pak ada perlu dikit duduk disini aja gimana Pak dari mana ya orang-orang ini juga Pak udah lama udah hampir 8 tahun Pak ya gini lah kepoinnya aja Pak Lai pertama ini tujuan saya itu ya tujuan saya itu silaturahim Pak yang kedua kalinya itu Alhamdulillah Pak saya setelah merantau ya dapat rezeki yaitu ya tujuan saya itu mau ingin merubah nasib khususnya orang-orang sini Pak saya ada sedikit ingin membantulah oh ini maaf sebelumnya ini dengan Bapak siapa oh ini Pak perkenalkan saya Bapak Mas Ruri dan ini maaf saja dulu waktu saya merantau itu kan kepala desa desanya itu kan Pak Husin nah itu terus saya dengar-dengar katanya kan sudah dikanti itu katanya Pak Edi ini bener kan Pak Edi kan oh ya Alhamdulillah itu yang tujuan saya kesini itu inginlah membantu memajukan khususnya desa sini Pak nah itu khusus orang yang nggak mampu Pak jadi kan mungkin Bapak lebih tahu itu orang-orangnya nah nanti bisa koordinasi dengan saya bisa langsung pada orangnya itu Pak tapi Bapak tinggal di mana ya? Pak Mas Ruri ya? iya tinggal di mana? di kampung sini di kampung sini juga tapi memang sudah lama bahkan ini saya juga belum ke rumah Pak iya saya pribadi mohon maaf ya kalau orang-orang selama ini saya belum kenal dengan Bapak iya saya sendiri belum dikepulang juga tanpa apa ya sekitar lima tahun ya mungkin waktu saya disini Bapak nggak ada iya udah lapan tahun ya iya lapan tahun Pak makanya saya nggak kurang lebih paham iya 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 kalau memang niatnya seperti itu Pak iya Insya Allah setiap niat yang baik pasti akan dicukung amin iya 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 erma keluarga-keluarga kecil yang sebenernya punya kepemampuan, punya skill tapi kadang-kadang kebentur modal iya iya betul iya yang lebih my seperti itu iya nanti kita kumpulkan nanti saya koordinasi dengan Bapak Emang iya iya, iya kepala dusung iya ini ada satu keluarga kita namanya Pak Gawing sepertinya kurang modal kalau Pak Gawing sama Bapak Terus memang sudah kenal teman saya ya syukur kalau begitu kebetulan sekali kalau memang sudah kenal Pak Luri bisa langsung ke sana ya bukannya apa-apa saya sendiri juga kayaknya saya ingin ke Balai Desa mohon maaf ini mau sarapan dulu saya langsung ke teman dulu tapi minta maaf saya minta tolong dianterin motor saya gembes gini aja Pak motor saya bawa-bawa aja saya cuma dekat aja saya jalan kaki itu aja Pak sekarang ini aja nanti kan Bapak habis ke Balai Desa langsung ke tempat Pak Badus dan Pak Gawing itu aja malah sekaligus bisa menjelaskan gitu Pak yaudah iyaudah bawa aja ini motornya bawa aja waduh saya langsung ke sana makasih banyak ya Pak mudah mudah ada hasilnya Pak Assalamualaikum dari kecil Pak ya iya dari kecil itu udah Pak ya iya iya makanya itu cepet ekstorin sana nanti nangis lagi ntar sore kamu baik bergering iya kita kan selalu bersama nasibnya bersama iyalah pakai ember apa pakai itulah enggak apa-apa lah aku tak ini nerusin ini besok malah enggak ada seteran lagi enggak bisa makan kita iya enggak apa-apa enggak anak aku kan perlu minta ini bayaran anak kamu itu minta-minta terus nangis kasihan cilindertan jika Terima kasih telah menonton! 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 kalau disuruh setor pasti banyak mampirnya ada lama agini berapa jam juga ini topi kok panas juga ya mungkin enak gudul-gudul beginilah biar isis disuruh di rumah kerjaan banyak malah lama banget kamu setornya ada informasi informasi apa informasi apa itu kerjaan penghalang kita kayaknya udah pulang dari perantau siapa sih Luri Oh Luri Napa ini tadi ketemu di jalan bangkrut dia Weng masa iya habis perantau kok Rupi gimana dong padahal tujuh tahun padahal ya Iya Weng betul pake nyokulu jalan kaki nanti kamu salah orang murah Luri sepurus keung-cung ring itu Oh yang curi itu iya pokoknya bangkrut yang jelas bangkrut tapi kalau dia nanti ke desa ini kayaknya dia bikin penghalang bisnis kita juga ya terus sekarang dimana orangnya di jalan masih gulaan situ tadi kan mau ini mau nebeng saya tapi aku harusnya motor saya nggak kuat bocor aku bilang gitu biar kamu jalan kaki aja bersehat aku bilang gitu tadi nanti kalau kesini nyontok kerjaan kita ini jangan sampai iya jangan sampai boleh pokoknya nanti kalau dia ke sini kamu pura-pura kebelakang aja nanti biar aku yang ngerjain aja hahaha oh iya lagi bilang makanya itu asli dia mesti menghalangi usaha kita itu iya pokoknya jangan sampai ada yang nyanyiin kita terus walaupun ini kerjaan ringan tapi kan kecil tapi kan tiap hari dapat duit iya lah hasil penghasilan kita yang tiap hari bisa mengetuk iya ini ya iya kan ini kan terlalu capek nanti kalau seandainya bisa kita cari bus lagi lah jangan ismi aja terlurah hahaha iya jelas dong iya nggak menyepelekan harga kayak sekarang ya kok bisa iya tadi cuman dikasih berapa itu biasanya 40 tadi cuman di harga 20 ah nanti kamu yang modus Allah weng weng saya sejelek jenya kayak gini weng kalau saya nipu nipu orang yang belum kenal weng kalau sama kamu nggak mungkin lah weng gitu ya orang dilihat aja kayak alesannya apa alesannya apa alesannya katanya barang kita lemes-lemes masaknya lemes tua ibunya hahaha betul ismi ngomongin gitu weng dia makanya yang ngaku iya masya Allah ismi itu subhanahu aku nggak nyangka apa masalah pranknya apa masalah apa aja nggak tahu cuman dia ngomongnya katanya barang kamu lemes-lemes gini kaku-kaku gini kok makanya itu kok ngomongnya lemes udah menjanda terlalu lama apa ya hahaha hahaha ya namanya saya kan terlalu katrok sih ting biasa orang alim Oh apa ini ya gara-gara kamu ini jualan kayak gini ini disangkanya saya nggak punya duit gitu mungkin nggak papalah yang mending-mending kita kalau bisa cari lain dari ismi itu anu bosnya buat itu aja buat kepeh betul gitu aja sih yang paling deketan sih nah pokoknya yang paling deket yang paling mahal memang ismi tapi kalau bisa kita cari lowongan yang lain-lain iya cari ini loh harganya agak yang naik dikit lho itu lebih dari ismi daripada kita capek-capek tiap hari kayak gini dapatnya masa 40-50 orang dua setengah hari jelas siluribang bergerak gitu oh gitu walaikum salam teman-teman eh jangan deket-deket kamu baunya maaf kamu dari mana merantau kok kayak gini Bapak jalan kaki tasnya udah kunuk-kunuk itu aku aku udah ngomong baru kali ini orang merantau itu bangku ya siluri ini yang tadi ketemu disana kan kita lihat aja dia mau kesini mau apa coba luur kamu boleh kesini rur tapi kamu jangan nyontoh rajin saya ini nanti kamu ngikut-ikut saya ngikutin bikin ini saya nanti kesaingan sama kamu ini kamu bangkrut terus kamu nyaingin saya itu mencari mati itu namanya ya ya kita kan berdua kamu cuma satu masa berani jangan-jangan pokoknya jangan berangkini lah ikuti akulah alur akulah saya tahu lah kalau kamu bangkrut cuman jangan sampai kamu menyaingin hidup saya sama si Gawing ya cuman itu aja besar saya ya iyalah ya gak berat lor ngolong saya lor ya tujuan saya disini sih tujuannya baik-baik dengan teman udah lama kan gak ketemu ya terus kalau Kak Badruz dan gak kawing ini mau usaha ini saya ingin malah lebih maju lagi saya mau beli itu mesinnya beli mesin hahaha kamu jangan ingin di perangkulacau kebrangkul kok mau beli mesin dulu mendingan kamu pulang beliin eh situ sih ikmal itu biar seneng gak usah neko-neko lah gak usah menghayal yang enggak-enggak ketinggian itu beliin mesin-mesin itu mahal lor tahu enggak kamu lor lima jutaan minimal itu apa telah dia itu ya wing ya iya sebenarnya liat aja pulang perantuan jalan kaki kan hahaha kamu ngundi sini sini tapi langit kamu duduk 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 suruh duduk biar yang tenang mungkin ini salah obat dapat capek gimana coba dulu kerja lor duduk duduk yang tenang-tenang ini kamu kan dari dulu kan susah sampai di ini sampai merantauan juga pulang pulangnya masih di jalan kaki langkrut ya ngomongnya yang ini ajalah yang sederhana jalan jangan berlebihan hahaha masa itu kan mahal kalau beli mesin itu juga puluhan juta lor kamu beli mesin itu lor lor tapi kan saya rencananya memang membantu-bantu teman iya membantu teman kan jangan kan kau membantu teman yang penting kamu cukup makan aja tiap hari kurga mulur jangan menghayal yang tinggi-tinggi lah ya iya yang penting jangan sama nyanyi misalnya untuk menyaingi tapi saya rencananya mau membantu membantu apa kamu juga jalan kaki pulangnya kok bantu gak usah membantu lah lor aku udah cukup cuman kamu kalau seandainya kalau membantu bantu aja diri kamu sendiri ya gak usah membantu orang lain aku juga lihat hidup kamu itu sampai perantauan-perantauan keiki pulangnya jalan kaki ini kan juga kasihan lor mendingan kamu untuk ngurusin keluar ke kamu ajalah eh saya tadi kan sudah ke tempat Pak Lurah ya ngapain tempat Pak Lurah tempat Pak Lurah ya mungkin ngapain minta surat miskin begini hahaha iya lor ya aduh kasihan juga lor lor merantau jauh-jauh babu bala aduh tempat Pak Lurah ya surat miskin lagi yang orang yang di kampung tiap hari juga mau minta tempat Pak Lurah juga enggak enak kamu baru pulang langsung tempat Pak Lurah itu tujuan saya ke Pak Lurah itu kan saya ingin tahu orang-orang yang nggak mampu lu pikir-pikir omongannya semakin tinggi dia ini gimana caranya nih semakin nyakitin orang ini daripada caranya nih kamu mendingan gini aja loh daripada saya nambah marah sakit hati sama kamu mendingan kamu pulang kamu pulang pulang aja pulang 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 kok malah nyakitin orang sih ini tuh aku tersinggung dengan ucapan kamu tadi itu yang bener aja kalau ngomong kalau mau bantu yuk duit itu langsung jangan ngomong-ngomong mesin-mesin dibeliin juga langsung aja duit orang kamu merantau aja bangkrut itu mau bantu Bu yang katanya iya kan cuma ucapannya aja ini kan yang nyakitin kita udah kamu sekarang ini aja pulang 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 ini nggak mampu cari makan temen lama iya tapi kan ini pulang habis merantau katanya udah selesai 8 tahun katanya mau bantu-bantu apa orang dia jalan kaki kesini nih justru Pak Luri ini sebelum kesini ke rumah saya dulu dia mau bertemu sama-samaan-sampeyan ini motornya saya pinjem coba kembali ke desa dia pilih jalan kaki mau nemuin sampeyan karena rasa kangen pengen ngobrol lama ngobrol satelah kok malah ada kerikutan kenapa ini ya dia ngomongnya kalau nginggung perasaan aku Pak nginggung gimana ya nginggung aku kan lagi bikin itu suntuh sate itu terus dia katanya mau bantu kayak bantu tapi kan kok orang setahukan setahu saya kan dia cuma jalan kaki pulangnya memang dia kedatang ini tuh mau bantu sambain-sambain ini juga tadi saya kepala desa musawarah sama pamok-pamok tadi RT bayan segala macem untuk mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan bantuan terutama yang mempunyai produksi seperti sambain-sambain ini sambain kan bikin musuh sate iya ya itu rencana mau dibantu sama Pak lalu ini kalian ini orang mau dibantu kok malah seperti ini kalian punya usaha tusun sate itu terus ya mak ngomong ya kalau untuk ekonomi masyarakat umum kalian ini kan boleh dikatakan ini maafin ya jangan tersinggung ini masih menengah ke bawah dan masih memerlukan bantuan ya kenapa harus tersinggung dan ini nyata-nyata Pak Lurik ini mau bantu kalian kenapa harus tersinggung kesinggung yang dimana apa mentang-mentang Pak Lurik itu jalan kaki kalau mau tahu ini loh yang saya bawa ini motornya Pak Lurik ini dicontoh nih biar orang udah sukses tapi tetap rendah hati nggak sombong seperti kalian udah miskin sombong lagi orang mau dibantu kok malah marah-marah terus kelanjutannya gimana mau bikin-bikin aja kalian kalau Pak Lurik ini mau bantu kalian itu murni dari kantong pribadi bukan dari pemerintah ini dari kantong pribadi sendiri kalau mau tahu satu karena memang dia niat baik untuk mengangkat derajat kampung kita warga kita yang kedua terutama terutama sampan-sampan ini yang nantinya yang mau diutamakan karena memang temen lama kalian yang mau diutamakan malah seperti ini ya Pak Lurik ya begini keadaannya terus gimana ini Hai maaf ya Pak Edi ya ya sekarang gini ya Bapak Terus dan Pak Gawing ya ini sudah nyata Bapak-bapak Terus dari dulu memang begitu tidak ada perbuah hanya sama sekarang itu tadi saya juga di Hai nah daripada saya baru ringurus saya dan gawing lebih baik urus keluarga kamu Alhamdulillah setiap tahun ini setiap bulan saya diri itu untuk keluarga saya saya kirim nah karena saya juga di sana Alhamdulillah sudah sukses itu udah banyak rezeki memang saya mensyukuri nikmat Allah dan akhirnya saya tetap mengutamakan teman-teman yang saya tanyakan dengan pakebalan kampung katanya yang yang perlu dibantu ini 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 termasuk juga Bapak Jod dan Pak Gawing saya merasa menangis dalam batin saya masih sama tapi tapi kenyataannya begini sebelum saya kesini tujuan saya silatu rohim mau kesini itu di jalan pun sudah begini tapi saya nggak apa-apa itu saya terpaksa ke sini ke rumah sampai kejadian yang lebih bisa Pak Kepala Kampung Langsung menyaksikan tentang peristiwa yang terjadi itu padahal kalau kita ya berhati-hati apa sih artinya kita sombong kesombongan tidak ada manfaatnya bahkan yang namanya orang hidup dunia itu ya ibarat roda yang tentunya kadang di atas dan kadang di bawah yang Alhamdulillah dulu itu ya saya memang saya akui saya selalu di bawah kayaknya ya belum seberapa di atas Bapak Jod dan Pak Gawing tapi Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah rezeki saya banyak sekali semuanya kita sombong nah tujuan saya disini yaitu mau membantu itu bukan hanya Pak Badruz atau Pak Gawing saya minta Nipir Tia sebenarnya pada Kepala Kampung juga ada katanya dari pengusaha kerupuk Insya Allah juga akan saya bantu tapi toh kenyataannya begini nah untuk itu ya maaf aja Pak Edi saya laku Kepala Kampung ya ya kayaknya itu dilihat dari pertama saya kesini itu sudah mengaku dirinya lebih kaya lebih mampu nah untuk itu ya yang jelas Pak maaf saja saya ini terpaksa bantuan saya saya lembarkan ke yang lainnya Pak udah itu lah Pak Edi Pak pokoknya terserah Pak Edi itu yang jelas saya pribadi Pak udah nggak mau lagi walaupun toh tadinya teman yang baik tapi kenyataannya begitu sungguh menyakitkan kalau hanya terjadinya hanya begitu padahal kita semua itu semua itu untuk saling tolong menolong saling membutuhkan apa sih artinya kalau hidup hidup mewah tapi nggak ada rasa untuk menghormati saling tolong kepada manusia itu saya kira nggak ada manfaatnya nah untuk itu ya harapan dari saya untuk Pak Gawing dan Pak Badrus mudah-mudahan dengan kejadian ini ada hikmannya yang terakhir Pak Kepala Desa ya yang jelas saya sudah tidak mau lagi membantu secara pribadi yang jelas harapan dari saya pokoknya diberikan kepada yang lain baik itu untuk pengusaha kropo ataupun yang lainnya coba kalian denger sendiri kan coba tolong Pak Baruli ambil pelajarannya masih ada kesempatan ya okelah kalau sekarang dari pribadinya Mas Luri nggak sangat kecewa sama kalian perbaiki sikap kalian ya kalau sikap kalian seperti itu terus ya gimana selamat menikmati apa yang itu apa yang berubah belakang rauh Terima kasih.